Sampai jumpa di perumahan Ratindo, Kota Samarinda. Wakil Gubernur Hadi Mulyadi memulai pemotongan hewan kurban. Diinisiasi oleh para alumni SMP Negeri 1 Samarinda, 3 sapi dan 5 kambing kurban disembeli untuk warga Samarinda yang terdampak pandemi COVID-19. Dengan semangat gotong royong, warga sekitar bekerjasama menyembeli sapi dengan berat 150 kilo ini. Satu orang yang memegang kepala dan yang lain menari dengan tali. Setelah posisi dianggap aman, kepala sapi direbahkan dan ditarik hingga aman. Salah satu alumni ini menjelaskan, kegiatan berkurban sudah 2 tahun ini dilakukan. Setiap kali akan berkurban, para alumni membeli secara swadaya. Dan dagingnya akan disumbangkan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Dan hasilnya kurban ini tentu saja manfaatnya juga akan kita distribusikan kepada teman-teman. Masyarakat kita, khususnya yang kita distribusikan itu bagi teman-teman yang secara ekonomi mungkin masih kekurangan gitu. Dan beberapa alumni guru-guru juga, ada sekitar 20 orang guru. Dan ada juga guru yang sudah menindang, tapi keluarga yang kita berikan juga di bagian daging kurban. Ini berarti, menurut ini suaranya teman-teman alam ini. Betul, betul, betul. Ini tahun kedua gitu ya. Tahun kedua, hari ini 3 sapi dengan 5 ekor kambing. Wakil Gubernur Hadi Mulyadi mengaku, sebanyak 15 hewan kurban yang telah disembeli selama 2 hari usai lebaran Idoadha. Bahkan setiap tahun, dirinya pasti menjadi juru sembeli untuk sapi sumbangan presiden. Dan kurban kali ini diprioritaskan kepada warga terdampak COVID-19 hingga warga yang menjalani isolasi mandiri. Ardi Wirya, Jasmin Jafar, Kompas TV Samerinda, Kalimantan Timur. Terima kasih telah menonton!